Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehingga dia katakan hidup ini tidak selalu bicara salah benar. Hidup ini tidak selalu bicara salah benar. Karena sesuatu yang benar bagi kita, belum tentu benar bagi orang lain. Kalau begitu ukuran kebenaran siapa punya? Dia katakan ya subjektif. Tergantung siapa. Nah karena itu sudara, kalau kita belajar hidup ini ternyata banyak hal dalam hidup ini yang perlu kita pahami. Yang perlu. Dunia ini tidak bisa diseragamkan sudara. Pikiran orang tidak bisa diseragamkan. Yang saya inginkan, belum tentu sudara inginkan. Dan sebaliknya. Betul sudara? Jadi bagaimana sudara? Kadang-kadang jujur aja sudara, orang mengatakan saya idealis, saya idealis. Iya. Idealis kita kan sifatnya subjektif. Betul? Idealismenya kita belum tentu cocok dong, idealisme orang lain. Jadi siapa yang harus diikuti? Yang ideal itu siapa? Yang masing-masing ideal. Menurut dirinya sendiri. Nah sudara-sudara, karena itu ada banyak prinsip-prinsip hidup yang dijelaskan dalam Alkitab. Salah satu yang mau kita belajar hari ini adalah yang dicatat dalam Alkitab tentang setia dan benar. Apa itu setia? Apa itu benar? Dalam Alkitab. Kita akan baca Alkitab di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dari sini saya ambil tema khutbah, setia dan benar. Sudara tahu kalau bicara setia, itu bicara waktu. Bicara daya tahan. Kalau bicara setia, betul sudara? Setia itu diuji dengan waktu. Tapi kalau kita benar, itu masalah kualitas. Diuji mutunya. Jadi Tuhan katakan dua kata ini penting dalam hidup setia dan benar. Tidak mungkin orang setia pada perkara besar, kalau yang kecil saja dia tidak setia. Ini kata Tuhan. Kadang kita mengatakan, waduh ini terlalu kecil bagi saya, saya tidak mau. Tapi kasih saya yang besar, pasti saya akan kerjakan. Yesus katakan, yang kecil saja kamu tidak bisa, bagaimana mau yang besar. Yang kecil saja kamu tidak bertanggung jawab, bagaimana diberi tanggung jawab besar. Hidup ini selalu dimulai dengan hal-hal kecil, sudara. Orang bekerja selalu tempatkan pada posisi-posisi kecil, posisi-posisi terhana, posisi-posisi bahkan tidak dianggap. Tapi itu ujiannya. Setia tidak di tempat itu. Bagaimana mungkin sudara meminta pekerjaan besar, kalau yang kecil saja sudara belum berpengalaman. Ini kata Yesus. Jadi ini pola Yesus sudara, pola Tuhan dalam memberikan kepercayaan pada kita, pada siapapun. Selalu dimulai dengan tanggung jawab yang kecil. Sudara-sudara kita baru lalui 2023. Kita sekarang masuk di 2024. Saya tidak tahu apa ketika sudara merenung ulang 2023. Berapa banyak sekali yang sudara merasa sudara belum mencapai target sudara. 2023 atau berapa banyak keberhasilan sudara, capaian sudara 2023. Sudara yang tahu. Tapi katakanlah di 2023 sudara belum mencapai target sudara. Dan sudara merasa kalau saya paksa juga kayaknya gak mungkin lagi ini. Apa yang harus sudara lakukan? Mulai aja dari yang kecil lagi. Mulai aja dari yang kecil lagi. Saya ingat sudara, kalau ketika kita bermain dulu, apa bermain bangunan-bangunan begitu. Kalau bangunan mulai miring kan berarti fondasinya ada yang salah. Ya, nyusun kayu, nyusun apa namanya itu. Berarti aduh kok gak bisa ya, kok gak bisa. Oh salah disini. Adanya bongkar ulang. Ya, jangan malu sudara kalau harus bongkar ulang. Demi mencapai yang lebih baik. Hal yang kecil jangan diabaikan. Hal yang kecil itu menentukan. Untuk sudara bisa melakukan hal yang besar. Amin sudara. Nah yang kedua yang benar. Kalau kita gak benar dalam perkara kesini, pasti gak benar juga dalam perkara besar. Sama kan? Artinya apa? Tuhan Yesus mengatakan, kalau yang kecil aja kamu gak benar, jangan berpikir kamu bisa benar dalam hal yang besar. Jadi sudara jangan pandang enteng dengan hidup ini. Dua hal ini yang Tuhan Yesus ingin kita selalu pahami dalam hidup. Jadilah orang setia, jadilah orang benar. Jadilah orang setia, jadilah orang benar. Jadilah orang setia, wah kalau kita orang benar nanti kita gimana ya? Memang sudara dalam dunia yang agak susah mencari orang benar, begitu ketemu orang benar jadi aneh. Yang benar itu jadi aneh. Betul gak sudara? Halo? Saya kadang merenung begini sudara. Oke ambil contoh medan aja. Medan sekarang maaf bagi sudara yang masih kenderaan sepeda motor ya. Tetapi coba lihat, yang paling tidak di lampu merah itu yang pakai motor kan? Lihat, kiri kanan ya. Makanya dia cerita saudara, aneh sepeda motor ketangkap di seberang sana, tangkap polisi. Polisi katakan, gak aku lihat lampu merah itu. Kulihatnya pak, bapak yang tak kulihat. Jadi lampu merah orang lihat polisi, ada polisi gak? Bukan lihat lampu merahnya. Itu gaya medan. Kadang saya pikir begini, dia lampu merah malah bangga lagi. Saya pikir, aduh ini siapa yang salah ya? Bahkan kita berhenti kelekson belakang. Betul gak? Kalau angkut belakang kita gitu kan? Kita berhenti kelekson kan? Kita bingung. Ini yang benar siapa? Calontong bilang, Kenapa kita berhenti lampu merah? Nunggu hijau. Begitu di atas hijau, kok ditinggal? Itu kata Calontong. Tapi sudara, oke lah. Ini masalah hidup sudara. Tapi bicara benar salah. Standarnya apa sudara? Karena itu sesuatu yang kita gak benar, belum tentu benar kata orang lain. Maka terjadi perdebatan. Setiap orang ingin mengatakan yang saya ini yang benar. Tapi Ius katakan begini, Lebih objektif ajalah. Kalau kita gak benar dalam perkara-perkara kecil. Kalau kita gak bisa menyelesaikan perkara-perkara kecil. Jangan pernah berpikir bisa menyelesaikan perkara besar. Amin sudara? Dan saya berharap kita coba menata ulang hidup kita lah di tahun yang baru ini sudara. Mulai dari hal yang sederhana. Jangan menguling kesalahan di masa lalu. Tapi tolong mulai dengan sangat hati-hati. Setia. Setia. Mesti ingat sudara, saya ulangi lagi teori pemecah batu. Saya baca, udah puluhan tahun yang lalu saya baca. Tapi saya selalu merenungkan ini sudara. Ini untuk apa? Uji kesetiaan. Zaman dulu katanya kalau seorang pemecah batu, kalau sekarang kan tinggal pakai alat ini sebagainya. Zaman dulu, seorang pemecah batu itu memerlukan keahlian khusus. Dia akan pergi, misalkan dia dapat tender ini saya perlu batu-batu sekian. Dia akan pergi ke gunung misalnya temukan satu batu yang besar. Dia tidak perlu bawa palu yang besar, cukup palu yang kecil. Tapi dia coba pelajari seratnya batu itu. Katanya batu ada seratnya. Setelah dipelajari, ditentukan. Saya mau titik ini yang saya mulai. Dia berdiri, duduk di batu itu dan dia ketok. Tempat yang sama berulang-ulang. Sejam, dua jam, sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Mungkin belum pecah, tapi dia enggak bosan. Barulah mungkin hari yang kelima ketika dia ketok, waduh mulai retak batu itu. Dia mulai bersama, semakin dia ketok lagi, dia kasih pahat, dia ketok lagi, terbelah batu itu. Pertanyaannya, apakah karena hari kelima itu aja batu itu pecah? Dari ketokan pertama terjadi getaran, betul, dalam batu. Sehingga, pukulan kelima ribu itu tidak akan terjadi kalau enggak ada pukulan pertama. Inilah kalau kita bicara kesetiaan dalam hidup. Banyak orang sukses itu karena setia, sudara. Enggak hari ini kerjakan ini, baru setengah jadi tinggalin, ah saya enggak, akhirnya mulai lagi. Harinya, sudara, kita tetap di garis start. Enggak pernah tuntas. Tuhan enggak mau begitu, sudara. Nah, ada dua analogi yang diberikan Tuhan, Tuhan Yesus, tentang masalah setia ini. Yang pertama, masalah mamon. Yesus katakan begini, jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Mamon itu uang, sudara. Mamon yang tidak jujur. Sudara bertanya, kok mamon enggak jujur? Kok uang enggak jujur? Sudara, hati-hati. Uang itu bukan segala-galanya. Uang itu hanya alat. Betul? Alat tukar-menukar. Betul, sudara? Sudara mau beli baju, kasih uang, dikasih sudara baju. Ya kan? Gitu kan? Alat tukar-menukar. Bahkan kalau zaman dulu enggak pakai uang, sudara. Barang ganti barang. Ayam ganti sama sepatu. Zaman dulu. Jadi Yesus katakan, hati-hati loh dengan uang. Dikatakan tidak jujur, sudara. Yesus ingin memberikan persepsi untuk mengatakan uang itu bukan segala-galanya. Makanya di garis bawahnya uang tidak jujur. Mamon tidak jujur. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon tidak jujur. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu? Harta yang sesungguhnya. Perhatikan. Mamon disini dibandingkan dengan harta. Artinya begini. Kalau uang kita enggak bisa kelola, bagaimana mungkin kita bisa mengelola harta kita. Setuju sudara? Karena itu sudah perlu manajemen keuangan yang rapi dalam keluarga, dalam misis, dalam apapun. Hati-hati. Ada yang mengatakan begini. Uang itu hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Selama kita bisa kendalikan dia, baguslah uang itu. Tapi kalau uang kendalikan kita, bahayalah hidup kita. Setuju sudara? Jadi kalau orang fokusnya uang, 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 keluarga pun dikorbankan demi uang. Keluarga, saudara, hanya gara-gara uang, warisan, atau apa. Coba lihat. Hati-hati loh. Maka dikatakan mamon tidak jujur. Hati-hati. Sengaja Yesus menggunakan itu. Kenapa? Karena berbahaya kalau sampai mamon yang menguasai kita. Kita bisa kehilangan harta kita yang sesungguhnya, karena kita gagal dalam mengelola mamon yang tidak jujur. Yang kedua, Yesus kasih contoh. Lihat ini. Jikalau kamu tidak seti dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bagus ini, saudara. Yesus katakan, bagi orang yang bekerjakan dikelola harta orang lain. Betul, saudara? Kita kan kerja kelola harta orang. Makanya orang kerja kadang setengah hati, karena merasa itu bukan harta saya. Tapi kalau kita tidak setia mengelola harta orang lain, jangan pernah berpikir akan diserahkan pada kita harta sesungguhnya. Saudara, ini kata-kata bijak, kata-kata hikmat yang sangat dalam bagi saya. Saya harus baca puluhan kali untuk saya berani hotba ini, saudara. Tapi Tarih sukat akan begini. Ujian bagi kita adalah, kita diserahkan dulu harta orang lain. Bagaimana kita? Saya tidak sama harta itu. Baru Tuhan kasih harta kita. Kayaknya aneh, tapi itu fakta, saudara. Dalam Alkitab dikatakan. Selalu, saudara. Bagaimana kita ketika dikasih kepercayaan oleh seseorang, Bagaimana? Yesus misalnya begini. Yesus pernah memberikan satu perumpamaan tentang talenta. Ingat, saudara? Ada seorang kaya. Dia ingin berpergian ke luar kota, tapi dia panggil dulu tiga orang hamba yang dia percaya. Satu orang dikasih lima, satu dua, satu satu. Menurut kesanggupan mereka. Betul, saudara? Kemudian dia kasih tugas. Eh, ini aku kasih kamu bagian hartaku. Tolong bagaimana kamu mengembangkan harta ini. Dia pergi. Setelah dia pergi mendapat lima, dia bekerja keras dan menghasilkan seratus persen. Yang dua juga sama. Sehingga ketika Tuhan mereka kembali, maka dengan bangga mereka melaporkan kepada Tuhan ya, Tuhanku, bukankah Tuhan dulunya berikan lima, ini jadi sepuluh sekarang. Orang ini masih merasa itu punya Tuhannya. Betul? Tapi Tuhannya katakan apa? Dikembalikan pada dia. Ini milikmu sekarang. Yang dua juga sama. Tuhan yang dulu ada dua, sekarang empat. Engkau hamba yang rajin setia. Ini sekarang kuberikan milikmu. Yang satu, nyesal. Dia katakan, aku tahu Tuhan, engkau menuhi tempat tidak pernah menabur. Karena itu aku gak mau. Karena ini milikmu. Kutanam. Ini aku kembalikan padamu. Artinya diambil. Nangkap saudara. Artinya apa? Kadang Tuhan memberikan kesempatan kita mengelola satu membukepakan milik kita. Tapi ternyata, begitu kita sukses, Tuhan berikan semua sama kita. Akhirnya yang lima jadi sepuluh, diberi sama dia. Yang dua jadi empat, diberikan sama dia. Yang satu, gigit jari. Bisa nanggap saudara? Ini pola Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan masalah milik siapa yang pertama. Saudara, bisa gak diberikan tanggung jawab? Banyak kerjaan dari Tuhan dalam hidup kita ini saudara. Banyak kesempatan Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita beri tanggung jawab gak? Jangan kata, oh ini bukan kerja saya, ini bukan bagian saya. Eh, tunggu dulu. Kalau itu memang diberikan tanggung jawab kepada saudara, lakukan sebaik mungkin. Supaya apa? Diserahkan kepadamu hartamu yang sesungguhnya. Itu ujiannya. Akhirnya, Yus menutup dengan mengatakan begini, Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kemudian, Kemudian Yesus kembali kepada yang tadi. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau kita mengabdi kepada Mamon uang, maka kita akan menjadi budak uang saudara. Tapi kalau kita mengabdi kepada Allah, kita akan menjadi budaknya Allah, hambanya Allah. Saudara memilih jadi hambanya Allah atau hambanya uang. Halo? Jangan lupa loh, bagi Tuhan, memang Tuhan sih tidak punya percetakan uang. Tapi Tuhan bisa buat apapun. Saya merasa saya tidak perlu uang. Yang penting semua kebutuhan tercukupi. Saudara mau setuju dengan saya? Misalkan mau ke Jakarta, tiket sudah ada. Kan tidak perlu uang. Mau makan ada yang bayarin. Kan saya tidak perlu pegang uang. Enak enggak? Makanya paling enak hidup ini pas-pasan. Pas lapar, pas ada yang ngajak makan. Enak enggak? Setuju saudara? Pas apa lagi? Pas mau liburan, pas ada yang ngajak liburan. Gimana saudara? Pas tidak punya uang, pas tidak dibutuhkan. Kan paling sakit pas tidak punya, pas ada kebutuhan kan? Sakit kan? Tapi kalau tidak ada kebutuhan, masa sakit sih? Itu gurauan saya saudara. Tapi kembali, yuk. Di tahun ini fokus pada Tuhan. Maka Tuhan yang akan tadi, percayakan yang kecil, lakukan dengan baik. Yang kecil, lakukan dengan baik. Sampai akhirnya, kita menerima yang menjadi bagian kita. Yang sesungguhnya. Amen. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!